Halo adik-adik, jumpa lagi di channel 5.1 chemistry di video kali ini saya masih membahas tentang gayaan termolekul tapi spesifiknya adalah gayaan termolekul von der Waals nah kemarin itu kan saya juga buat video tentang gayaan termolekul tetapi disitu khusus membahas tentang ikatan hidrogen jadi kalau kalian butuh tentang ikatan hidrogen boleh main ke video sana ya nah mirip ya dengan video kemarin disini saya berikan dulu dasar-dasarnya ya materi singkatnya tentang gaya termolekul von der Waals ini lalu nanti diikuti dengan latihan soal disini saya sediakan 10 latihan soal ya pilihan berganda jadi nanti akan saya bahas kalian nanti boleh membuat catatan-catatan lah ya kalau soalnya seperti ini yang perlu diingat apa kalau soalnya seperti ini atau grafik seperti ini cara menjawabnya bagaimana nah kalian buat catatan pribadi oke nah agar kalian tidak ketinggalan pastikan kalian mengikuti dari awal sampai akhir ya langsung saja saya mulai nah gayaan termolekul von der Waals ini terjadi pada senyawa kevalen nah gaya von der Waals itu sendiri dibedakan menjadi tiga yang pertama gaya antar dipol atau dipol-dipol nah yang bagaimana yang bisa memiliki dipol-dipol pasti adalah senyawa-senyawa yang atau molekul-molekul yang bersifat polar misalnya apa HCL dengan HBR ya jadi kalau disini ada HCL disini ada HBR kita tahu kan ini polar ini polar kan jadi penghubungnya ini nah itulah yang disebut dengan gaya antar dipol atau dipol-dipol lalu ada gaya dipol terimbas mengimbas gitu ya nah itu terjadi antara molekul yang polar yang satunya dan satu lagi non-polar nah misalnya HCL dengan O2 katanya disini ya HCL kan polar sedangkan O2 itu non-polar ya nah jadi yang ini mengimbas nih mengimbas ya jadi nanti disini oksigennya O2-nya akan sedikit ya memiliki kutub sementara nah begitu dia punya kutub sementara langsung mereka ngebonding berikatan ya jadi bisa diprediksi katanya ini gak kuat dibandingkan dengan yang dipol-dipol oke yang terakhir ini paling terkenal kayaknya nih ya gaya dispersi atau gaya London ya dipol sesaat yang terjadi antara sesama molekul non-polar contohnya N2 dengan O2 ya jadi lah kok bisa sama-sama non-polar kok bisa berikatan kan non-polar itu gak ada kutubnya gitu nah kan disini ada elektron ya elektron itu kan suatu saat mungkin saja berada di satu tempat tertentu mereka menumpuk disitu membentuk dipol singkat gitu ya sementara jadi pas mereka membentuk dipol sementara itu nah itu ikatan terjadi disitu gaya antar molekulnya terjadi yaitu gaya London ya maka bisa diprediksi juga karena terbentuknya juga singkat ya jadi ikatannya ini pasti gak kuat ya kalau soal kekuatan yang A lebih kuat daripada yang B daripada yang C itu urutannya ya lalu ini yang perlu diingat juga semakin besar MR masa melukur relatif senyawa kevalen itu semakin kuat pula gaya Van der Waals nya oke berbanding lurus ya MR dengan kekuatan gaya Van der Van der Waals nya nah akibatnya apa titik didi semakin tinggi hati-hati disini ya jangan terbalik ya titik didinya makin tinggi karena kalau kuat kan berarti memutuskan itu butuh energi besar ya makanya titik didinya tinggi sedangkan tekanan uapnya semakin rendah berbanding terbalik ya antara titik didi dengan tekanan uap oke mudah-mudahan sesingkat ini bisa membantu kita nanti dalam mengerjakan soal-soalnya oke kita mulai dari soal nomor 1 dan 2 ya nah ini tadi mirip ya dengan materi yang terakhir tadi diketahui data tekanan uap jenuh beberapa jet cair pada seluruh rangan sebagai berikut ada jet PQRST ini tekanannya dalam MMHG yang bisa dilihat jet cair yang mempunyai gaya menarik antar molekul paling kuat nah oke kalau dia paling kuat berarti ikat ikatannya itu kuat kan artinya untuk untuk dia bisa menguap itu sulit ya kan nah gitu kan berpikirnya kan kalau ikatannya kuat antar molekulnya dia menguap sulit kalau menguap sulit berarti tekanan uapnya juga dikit nah jadi kalau ditanya mana yang paling kuat carilah yang tekanan uapnya paling rendah yaitu yang T paham ya sekali lagi saya ulang ya kalau gaya antar molekulnya tarik menariknya itu kuat berarti kan untuk dia lepaskan sulit berarti kalau mau menguap sulit kan orang gak bisa lepas kalau uapnya dikit berarti tekanan uapnya juga kecil nah jadi kalau ditanya mana yang paling kuat carilah yang tekanan uapnya paling kecil tekanan uap jenuhnya mungkin juga sebaliknya kalau ditanya mana yang punya antar molekul paling lemah kalau lemah kan berarti gampang putus gampang uap gitu ya berarti carilah yang paling tinggi yaitu mana nih 60 ya B oke mudah-mudahan paham ya nomor 1 nomor 2 cermati gambar interaksi antar molekul CCL4 yang berikut nih ya oke ini ada nomor 1 nomor 2 CCL4 CCL4 jenis ikatan yang ditunjukkan oleh angka 1 dan angka 2 berturut-turut oke berturut-turut kita harus ingat dulu harus tahu ya CCL4 itu kan nonpolar nah oke lalu kita lihat ini kan dalam molekul kalau yang satu ini ini kan ikatannya dalam molekul dalam molekul itu ya kovalen ini kan sama-sama non logam berarti ini kovalen oke kalau ditanya 2 2 itu kan antar molekul ya kovalen itu di intra di dalamnya sedangkan ini adalah antar yang nomor 2 ini nomor 2 ini apa nah karena ini nonpolar dengan nonpolar satu-satunya gaya antar molekul yang bekerja pada senyawa nonpolar adalah gaya landen atau gaya dispersi tadi ya jadi disini adalah gaya landen nah jadi dapatlah jawabannya mana ya oke yang B ya kovalen dan gaya landen oke lanjut ya oke gaya dipol terimbas nah tadi ya dipol terimbas yang kedua tadi terjadi pada molekul yang mana dan mana katanya ya terimbas tadi kan berarti kita harus cari satunya polar dan satu lagi nonpolar HCl polar ini polar ya ini polar berarti ini dipol-dipol ya nah ini walaupun polar-polar tapi mereka berdua ini NH3 dan H2O ini punya gaya antar molekul yang spesial ya namanya ikatan hidrogen ya ikatan hidrogen ikatan hidrogen nah NH3 ini kan polar oke sementara O2 nonpolar oke jadi ini kita simpan dulu sementara jawabannya kita cek lagi opsi DE CO2 nonpolar H2 nonpolar berarti disini gaya landen nonpolar nonpolar gaya landen oke jadi opsi yang paling tepat adalah yang C oke jadi pemahaman tentang senyawa polar mana itu mana dan senyawa nonpolar itu yang mana harus udah kuat lah ya oke nomor 4 meskipun memiliki rumus molekul sama artinya jumlah unsur-unsur penyusunnya sama titik didi normal pentana lebih tinggi daripada titik didi neopentana oke normal pentana itu saya buat disini ya CH3 CH2 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 CH3 nanti kalian belajar khusus ini di kelas 11 ya tentang hidrokarbon lalu yang kedua neopentana berarti CH3 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 123 45 oke 5 ya nah kalau dihitung-hitung disini jumlah C dengan jumlah H nya sama ini C nya 5 H nya 3 2 2 2 3 12 ya nah disini juga C nya 5 H nya 3 3 9 12 nah kan sama nih berarti MR nya sama tetapi titik didinya gak sama nah itu yang dipermasalahan kok bisa begitu katanya oke sekedar informasi ya ini karena kalian belum belajar kalau senyawa yang hanya terdiri dari C dan HA disebut dengan senyawa hidrokarbon nah ini adalah senyawa-senyawa yang nonpolar yang namanya nonpolar itu sama air yang gak mau dia beraksi gitu ya jadi maunya sama pelarut yang nonpolar juga nah kita coba cek aja lah dulu ya opsi-opsinya ya antar molekul normal pentana mengalami gaya dipol-dipol ingat tadi dipol-dipol itu khusus untuk yang polar nah tadi kan saya katakan hidrokarbon itu nonpolar jadi gak bisa dong atau salah ya molekul normal pentana mempunyai luas permukaan yang lebih besar nah bentuknya seperti ini ya nah ini kan lebih cenderung kayak bulat gini ya nah bentuk yang seperti ini lonjong seperti ini bukan lonjong lah pokoknya yang lebih kurus seperti ini memiliki luas permukaan yang lebih besar kalau luas permukaan lebih besar atau luas kontaknya lebih besar itu gaya van der Waals yang bekerja juga lebih besar sehingga titik-titiknya lebih besar jadi kita simpan dulu yang B kita lihat C molekul normal pentana dapat bercampur baik dengan air nah tadi kan nonpolar dia gak suka sama air salah ya antar molekul normal pentana terdapat ikatan hidrogen oke salah ya ikatan hidrogen kan antara ingat handphone ya H dengan F atau H dengan O atau dengan N nah disini kan H dengan C jadi gak ada normal pentana bisa buat polar enggak ya nonpolar ya so opsi yang paling tepat adalah B ini lanjut ya jika unsur karbon ya nomor atom 6 dan F nomor atom 9 berikatan membentuk senyawa yang memenuhi kaida oktet gaya antar molekul yang terdapat dalam senyawa tersebut apa oke kita buat dulu konfigurasinya ya 6 itu kan berarti 24 nah kalau 24 itu kan berarti ada 4 elektron di sekitar atom itu ya karbon itu lalu ada F 9 berarti 27 7 itu kan berarti ada 1 single 3 yang berpasangan ini gini kan nah ini berikatan deh 1 nih nah 3 lagi gimana nah berarti kan C dengan F itu gak bisa sih C nya 1 F nya 1 harus C nya 1 F nya 4 jadi kita butuh 4 lagi F disini kan nah ini ini juga berikatan ini juga berikatan nah jadilah molekul CF 4 nah ini kan nanti bentuknya tetrahedral ya tetrahedral itu kan tidak simetri sorry tetrahedral itu kan simetris jadi CHF4 itu sama dengan CH4 itu nonpolar ingat kalau dia nonpolar satu-satunya gaya antar molekul yang bekerja adalah gaya London yang E kembali lagi saya katakan polar nonpolar itu ya harus dikuasain dulu ya agar agar dapat ya membantulah di gaya antar molekul ini ya oke nomor 6 perhatikan molekul-molekul berikut SO2 BCL3 BCL3 SF6 H2O pasangan molekul yang hanya mengalami gaya dipol-dipol ingat ya tadi dipol-dipol berarti polar ya berarti kita cari aja yang polar SO2 polar BCL3 non BCL3 polar SF6 nonpolar H2O polar tapi dia bilang disini hanya ya nah H2O itu kan disamping dia punya dipol dia juga punya ikatan hidrogen ya jadi gak bisa dia bilang hanya ya berarti SO2 itu polar tapi tidak punya ikatan hidrogen BCL3 polar tidak punya ikatan hidrogen berarti opsi yang tepat B pelajari lagi ya ini membuat bentuk bentuk-bentuk dari ini ya struktur lewis dari senyawa-senyawa ini dari situ nanti ketahuan dia polar atau nonpolar ya oke nomor 7 ilustrasi antar molekul C2H6 ini ada gambarnya gaya London atau dispersi ditunjukkan oleh nomor berapa katanya ya ini mudah ya karena ingat gaya London atau dispersi itu adalah antar molekul jadi jangan cari yang di dalam molekul antar molekul berarti penghubungnya antara molekul 1 dan molekul lain oke nah 1 ini kan di dalam molekul berarti enggak 2 ini di dalam molekul enggak 3 ini yang benar karena dia antar nah kita cek yang 4 kan di dalam molekul ini ini berarti enggak 5 ini juga enggak so 1 2 4 5 itu intra ya di dalam molekul hal ini dekovalent tapi yang 3 inilah antar molekul London disperse London kenapa tadi saya katakan kan kalau hanya mengandung CH itu hidrokarbon namanya ya senyawa hidrokarbon itu nonpolar jadi satu-satunya gaya antar molekul yang bekerja pada senyawa nonpolar adalah gaya London atau dispersi oke 8 perhatikan senyawa-senyawa berikut ada H2O NACL CHCl2 CH4 F2 senyawa yang jenis gaya antar molekul ini gaya London nah ini tadi mirip dengan soal nomor 7 berarti carilah yang non polar kan H2O kan dia bisa dipol bisa ikatan hidrogen berarti enggak mungkin ini kan ion ya ada logam ya NACL berarti ion itu polar oke CHCl2 ini ada logam juga kalsium disini ya polar berarti ini enggak mungkin CH4 nonpolar F2 sejenis ya pasti nonpolar maka jawaban yang tepat adalah E oke ini terakhir ya titik didi SIH4 lebih tinggi daripada CH4 oke kenapa ya katanya nah SIH4 dengan CH4 ini kan CH4 SIH4 kalau kita lihat dari tabel periodik mereka kan satu kolongan antara karbon dan silikon ya nah SI kan itu lebih di bawah daripada karbon oke jadi senyawa hidridanya memiliki MR yang lebih besar si SIH4 daripada CH4 wajar ya oke nah kalau kita lihat deh satu-satu SIH4 polar CH4 nonpolar enggak ya mereka kan sama ya jadi bentuknya ini begini ya sulit menggambarkannya ya ini tetrahedral ya tetrahedral itu kan sudutnya semua sama simetris ya nonpolar ya kalau CH4 begini SIH4 karena satu golongan C dan SI sudah pasti sama-sama nonpolar juga sama-sama tetrahedral berarti ini salah molekul SIH4 bertarikan dengan ikatan hidrogen sedangkan CH4 tidak ikatan hidrogen kan hanya antara HF HO HN ini kan HSI enggak ada berarti ini juga salah SIH4 berupa molekul raksasa sedangkan CH4 berupa molekul sederhana enggak ya sama aja ya CH4 SEH4 ya ini tinggal ganti SI udah sama aja sifatnya sama apa tipe-tipenya sama molekul sederhana ya molekul SIH4 mempunyai dipol permanen sedangkan CH4 tidak dipol permanen artinya dia polar sedangkan ini kan nonpolar tetrahedral berarti ini salah juga nah masa molekul realitai SEH4 lebih besar daripada CH4 nah tadi sudah saya sampaikan ya SIH4 MR lebih besar daripada CH4 akibatnya gaya antar molekul van der Waals lebih besar di SIH4 dibandingkan CH4 sehingga titik di SIH4 lebih besar dari CH4 so jawaban yang tepat E terakhir berdasarkan percobaan kepolaran suatu senyawa diperoleh bahwa data air yang keluar dari buret dibelokkan saat didekatkan pada batang bermuatan listrik dibelokkan begitu dia dikeluarin lalu ada batang listrik ternyata dia berbelok artinya ada pengaruh batangan tadi terhadap si air tadi sementara itu pas airnya diganti dengan CCL4 didekatkan juga batangan tadi CCL4 turun lurus kok bisa begitu H2O dibelokkan CCL4 tidak dibelokkan kenapa bisa begitu pasangan elektron dalam ikatan kovalen CCL4 tertarik lebih kuat ke salah satu atom CCL4 kan etrahidral CCL4 karena simetris jadi tertarik kemana sama ini CL dengan C yang bertarikan CL dengan C yang bertarikan CL dengan C dengan CL dengan C jadi pasti sama lah yang tarik menarik sama gak mungkin ada yang lebih kuat satu sama lain ya so yang salah pasangan elektron dalam ikatan kovalen H2O tertarik sama kuat H2O ini ini eh sorry pasangan elektron yang ini misalnya yang ini ya tertarik kemana sama gak ya enggak ini tertarik ke O O punya elektron negativitas lebih besar yang ini juga tertarik ke O elektron negativitas O jauh lebih besar daripada hidrogen jadi gak sama kuat H2O bersifat polar sedangkan CCL4 nonpolar nah H2O sangat polar malah ini kan bentuknya bentuk V gak simetris jadi dia polar sedangkan ini CCL4 tetrahedral simetris ini nonpolar jadi ini nonpolar pas kita simpan dulu jawaban C distribusi muatan senyawa H2O simetris nah kalau kalau dia bentuknya gak gak ini ini kan bentuk V kan tadi saya katakan bentuk V itu tidak simetris kan jadi distribusinya tidak merata berarti ini salah bagaimana dengan CCL4 katanya gak seimbang seimbang karena ini simetris simetris kan berarti balance ke kanan kiri ke atas bawah dia seimbang mau distribusinya jawaban yang paling tepat adalah yang C oke kurang lebih begitulah penjelasan saya tentang gaya antar molekul von der Waals dan juga latihan soalnya cukup banyak ya 10 mudah-mudahan itu bisa mewakili mewakili soal-soal lainnya tentang gaya antar molekul von der Waals ini yang mudah-mudahan juga pemahaman kalian tentang materi ini juga akan menjadi lebih baik oke cek terus update terus channel-channel terbaru apa sorry video-video terbaru di channel 5N chemistry ini ya sampai jumpa bye-bye selamat menikmati